Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah bernyakalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta Baik-baik saja kan Hehehe Oke teman-teman ini adalah video kelanjutan dari ternak ikan cupang di video sebelumnya tuh teman-teman Di video sebelumnya teman-teman bisa lihat kan Saya masih belum bisa melihat Di gelombong itu apakah ada telur atau tidak Dan akhirnya saya katakan sama teman-teman akan update lagi setelah saya bisa melihat burayaknya Dan pagi ini saya lihat sudah ada burayak nih teman-teman Kelihatan kan kecil burayaknya tuh Nah tuh kelihatan kan agak susah dilihat Nah tuh buat dia bergerak tuh teman-teman Agak sulit dilihat karena kameranya ya Karena terbatas kamera fokusnya agak susah Seperti itu teman-teman Dan ini sudah menetas Menurut feeling saya sih di bawah busa itu juga masih ada Tapi saya tidak ganggu deh Tidak saya biarkan aja dulu ya Dan seperti biasa untuk jantannya Saya tetap kasih makan menggunakan jentik nyamuk Saya tidak pakai jentik nyamuk terlalu banyak teman-teman Secukupnya segini aja Mungkin sekitar berapa ini ya? Sekitar 10 ekor lah mungkin ya Saya tidak hitung juga Kalau terlalu banyak nanti tidak termakan malah saya khawatir mengganggu burayaknya gitu kan Dan untuk burayaknya sendiri Insya Allah besok ini sudah bisa saya kasih makan teman-teman Berarti setelah video ini saya akan langsung buat artemia ya Karena saya tidak buat infusuria teman-teman Saya langsung pakai artemia Kenapa? Karena artemia itu praktis teman-teman Jadi dibuat 24 jam Sudah jadi gitu Sebenarnya tidak sampai 24 jam ya 18 jam itu sudah jadi Sebentar Saya penasaran Pengen lihat nih teman-teman Oh itu Kalau dilihat langsung sih kelihatan teman-teman Gak tahu kalau di kamera kelihatan gak ya Dan ini busanya sudah mulai pecah nih Sudah mulai habis ya Ini sebenarnya pertanda jantannya sudah bisa diangkat Tapi saya biarkan sampai besok aja ya Kenapa? Karena artemia-nya belum jadi juga teman-teman Dan ini masih ada ini ya Apa? Induknya masih merawat Anakannya Gak apa-apa Tuh kalau dikasih makan besok pun Masih aman lah teman-teman Tuh kita lihat Tuh itu jentik nyamuknya Nah itu kalau sampai tidak termakan itu Bahaya teman-teman Khawatir nanti akan mengganggu burayak makan Maka dari itu Saya memberi makan jentik nyamuk itu sedikit saja Kalau pakai kutu air juga bisa Pakai Cacing rambut itu Itu juga bisa teman-teman Nah mungkin segitu dulu ya teman-teman Besok akan saya update Mengangkat hidukan jantan Sekaligus memberi makan burayak ikan cupang ini Mungkin segitu dulu video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye